Intro Halo guys, balik lagi ke channel gue Dan kali ini gue pengen nge-unboxing kameran yang baru banget gue beli nih guys Sony Alpha 6300 Dan ini gue baru beli kemarin banget nih Gue beli langsung di toko Dan gue dapet harga kisaran 13 jutaan Dan dia udah termasuk bonus memori nih guys ya Memori 64GB dari Sony Well, alasan gue beli ini kamera Karena kamera ini bisa 4K Dan menurut gue ini bagus buat foto-foto Dan buat bikin video Apalagi gue ngeliat kalo gue ngeliat di Youtube tuh Video-video kayak orang cinematics segala macem Bagus gitu Dan juga bisa dipake Banyak yang memakai buat vlogging Cuman sayangnya Screen-nya itu gak bisa di-flip ke depan ya Jadi cuma bisa flip ke atas sama ke bawah doang Oke, jadi gue langsung aja nih Ini kemarin gue udah sempet buka di toko Karena kan gue beli di sana Masa gue gak buka Gue cek-cek kan Emang kemarin baru masih disegel Cuman ya Kita beli barang Kita mesti cek lah Ini charger-nya nih ya Buat charger Sama ini talinya nih Tali buat jantung kameranya Ini juga colokan Colokan lagi Nah ini kabel buat ngecas nih Ini juga colokan Terus yang terakhir kameranya Oke jadi seperti ini kameranya Cuman sebenarnya yang gue sayangin sama di kamera Dia layar ininya gak bisa di-flip ke depan ya guys Flip screen-nya tuh Dia cuma bisa begini doang Gue beli ke atas sama ke bawah doang Padahal gue berharap Kalau bisa ke depan gitu loh Kalau bisa ke depan gitu loh Kalau bisa ke depan gitu kan bagus Jadi bisa buat Vlogging, selfie, gitu-gitu Enak Oke ntar Gue mau langsung ngetes Kualitas kameranya gimana Langsung aja gue ganti ya Nah Jadi ini dia nih guys Kualitas kamera ini Dan ini gue ngerekam dalam format 4K Detail banget ya Keliatannya sekitarnya Dan ruangan gue sih sebenernya gak terlalu terang-terang banget Jadi bisa dibilang Agak low light juga Tapi nah itu dia yang gue suka dari kameranya nih guys Di tempat gelap sekalipun Low light sekalipun Dia jernih gitu loh Dan gue mau kasih tau kalau Kalau gue sebelumnya itu gue pake kamera ini nih guys Canon EOS 550D Jadi di video gue sebelum sebelumnya itu Di channel youtube gue Semua video yang gue hasilkan pake dari kamera ini Dan menurut gue Kualitas kamera ini kurang Apalagi di situasi gelap Dia kayak Ya banyak semut-semutnya gitu lah Banyak grand-grandnya kurang banget menurut gue Bahkan di tempat terang pun Ya kadang gak terlalu bagus banget Untuk video ya Tapi kalo untuk foto sih Menurut gue sih Kamera lumayan sih Kalo untuk video kurang sebenernya Cuma gak mau Karena gue cuma punya kamera ini Makanya gue setiap bikin video gue pake kamera ini Dan ini Gue pengen kasih lihat ke kalian Sample-sample dari foto dan video Kamera ini Saatnya ada Oke, jadi itu dia tadi Hasil dari kamera Sony Alpha 6300 ini Hasil video dan foto Oke, jadi sampai sini dulu guys Video kali ini Next, gue bakal bikin video lagi Dan gue emang niatnya sih Benernya pengen bikin cinematic dari kamera ini sih Oke, jadi jangan lupa buat like, comment, share Dan subscribe channel gue ya guys Jadi, tunggu aja video gue selanjutnya So, adios See you next video Bye-bye